Dua orang penggali kubur di Magetan nekat mengkonsumsi sabu-sabu, alasannya untuk stamina agar kuat dalam bekerja. Kepada petugas tersangka mengaku sudah empat kalinya, Bu. Satuan Res Narkoba Polres Magetan berhasil mengamankan dua pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Keduanya adalah SJ, 54 tahun, dan AM, 41 tahun. Keduanya warga Kecamatan Ngariboyo, Kauva, Termagetan. Kedua tersangka ditangkap di rumah SJ, usai pesta serbuk haram tersebut. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku sudah menikmati sabu-sabu selama empat kali. Kedua tersangka yang berprofesi sebagai tukang gali kubur ini mengaku nekat nyabu untuk stamina saat bekerja. Dua paket sabu didapat dari seorang berinisial MH yang juga asal Ngariboyo dengan harga Rp100.000 per paket. Awalnya informasi yang kita dapatkan satu orang, ternyata disitu dia menggunakan nggak sendiri, tapi ada temannya dua orang. Saat tertanggung ini mereka mau sedang pesta atau sedang gimana? Pada saat diamankan, mereka setelah barusan selesai menggunakan. Yang keduanya ini pengguna atau pengadilan? Dua-duanya pengguna narkotika semua jenis sabu. Pengangkutan dari barang tersangka itu barang dari mana? Barang didapat dari orang Ngariboyo juga, inisial MH. Orang Ngariboyo yang sampai saat ini masih dalam pengejaran. Memperkuat tenaga. Kalau mas ini kerjanya apa sih? Ya kadang-kadang yang sering ya ngalik kubur. Itu barang didapat dari mana? Dari Pak Muhiting. Beli atau? Beli. Seharga berapa? Satu, satu kalau ini seratus saya 200. Sudah sering pakai kayak gini, Pak? Ya. Sering? Kalau tidak, empat kali. Pas dibagi beneran bisa kuat gitu, Pak? Ya, ya. Memang? Ya. Dari tangan tersangka, petugas menyitas jumlah barang bukti berupa dua kantong plastik klip berisi sisa sabu yang telah dikonsumsi alat hisap dan korek api. Keduanya dijerat pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. M. Ramzi, JTV, Magetan.